Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jenazah seorang ibu yang tengah memeluk bayinya yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Keduanya ditemukan tertimbun material vulkanik. Satu persatu korban erupsi Gunung Semeru ditemukan. Evakuasi korban pun diwarnai kisah menyedihkan. Salah satunya adalah penemuan jenazah seorang ibu yang sedang menggendong bayinya tertimbun material vulkanik erupsi Gunung Semeru. Jenazah ibu yang tengah menggendong bayinya tersebut ditemukan oleh Relawan Baret Rescue Gerakan Pemuda Nasdeng di Dusun Curahkobokan, Desa Supiturang, Lumajang. Relawan langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan BPBD Lumajang untuk mengevakuasi jenazah. Di rumah terakhir, tujuh korban ini yang di depan itu ibu masih menggendong bayinya. Sejumlah Relawan di daerah ini sempat kesulitan menuju lokasi karena ketebalan abu vulkanik. Seluruh rumah warga pun tampak rata dengan tanah tertimbun material abu vulkanik Gunung Semeru. Tim Liputan Metro TV Untuk lebih jelasnya terkait dengan penemuan korban erupsi Gunung Semeru termasuk jenazah seorang ibu yang ditemukan tengah menggendong bayinya. Kita akan langsung tanyakan kepada Relawan Garda Pemuda Baret Nasdeng, Mas Radit. Mas Radit, selamat malam. Selamat malam. Mas Radit, saya konfirmasi dulu. Jadi, Mas Radit bersama teman-teman ini menjadi salah satu yang menemukan pertama kali jenazah seorang ibu dan anaknya yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru begitu ya? Bisa dikatakan seperti itu karena masih tidak ada orang kecuali hanya Pak Suki yang ada di sana pada waktu itu. Mas Radit, bisa cerita Mas Radit ini bisa kemudian akhirnya bisa menemukan jenazah ibu menggendong bayinya itu bagaimana ceritanya? Karena setiap rumah-rumah yang menjadi korban serting punya albu-albu vulkan yang tersebut atau lahal, kami kisir satu persatu. Kami masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Oke, ini penemuannya di daerah mana, Mas Radit? Di daerah sumber Kepokan. Oke, ini jaraknya, radiusnya dari kawahnya berapa kilometer kurang lebih, Mas Radit? Kira-kira 2,5 kilometer lah kalau dari, kalau sangat dekat itu. Kalau dari aliran sungainya sekitar 100 meter saja cuman. Cuma 100 meter dari pinggir sungai begitu ya? Iya, dari pinggir sungai 100 meter saja. Oke, jadi... Di belakang rumah Brio adalah, di belakang rumah Almarhumar adalah sungai yang tadi sempat saya lihat di putarnya itu tadi. Oke, jadi pada saat itu Mas Radit mengecek satu persatu rumah yang berada di dekat sungai itu begitu ya? Kurang lebih ya? Betul, betul. Seluruh rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya untuk mengungsi, itu kami masukin satu persatu. Oke, oke. Jadi kondisi jenazah dan ditemukannya di ruangan mana mungkin bisa cerita, Mas Radit? Di depan, ini tidak cepat lari mungkin ya. Di depan. Nah, sekarang sepertinya kalau lihat dari arah, kalau kami lihat dari posisinya kami yang kami temukan pertama kali, beliau sepertinya, Almarhumar ini sepertinya mau melarikan diri tapi sudah tidak, ini, sudah tidak tutup waktunya. Oke, jadi posisinya sudah tidak keluar rumah gitu? Atau di dalam? Belum, belum. Belum. Masih di dalam tapi itu sudah di dalam pintu. Hmm, oke. Sedang menggendong bayinya, betul begitu ya, Mas Radit? Iya, betul, 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 betul. Oke. Pada saat proses evakuasi itu kendalanya apa saja, Mas Radit? Kendala yang kami hadapi adalah seperti sarung tangan, patek, kemudian seperti kacaman pagukul yang seperti saya pakai ini, helm, kemudian sepatu bud, karena masih panas ya, sampai saat ini masih agak panas. Itu ada berapa banyak, Mas Radit, anggota yang kira-kira ya, menjadi korban dan jenazah di wilayah itu? Anggota siapa ya maksudnya ya? Yang menjadi korban? Yang menjadi korban. Selain dari ibu dan bayi itu, Mas Radit? Di tempat itu sendiri, di tempat itu saja, di tempat itu saja ya, di curah kompokan, itu sudah ditemukan sekitar 14 jenazah. Berarti ditemukan tiga. Itu lokasinya berdekatan semua dengan ibu dan bayinya itu, jenazah ibu dan bayi? Betul, berdekatan. Malah yang lebih parah adalah di arah bulat barat, sudah rata dengan panas, sudah tertimbun juga. keadaannya. Apakah memang pencariannya masih fokus di wilayah itu, Mas Radit, saat ini? Ada beberapa titik yang sedang dicari, bukan di daerah sana saja, ada di daerah renteng, kemudian dan lain-lain. Tapi kami fokus di daerah sana, karena masih ada keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya dan sudah melaporkan kepada kami bahwa ada keluarganya tidak sempat memasihkan diri. Kami terkendala, anggota keluarga tersebut masih terjebak di dalam rumah dan rumahnya sudah rata dengan panas saat ini. Ini laporan korban hilang yang diterima oleh relawan berapa banyak, Mas Radit? Nah inilah yang jadi masalah, masih simpang siur, karena belum adanya ini ya, belum ada rilis resmi ya dari BPPT sendiri. Hanya perkiraan kami manual saja, tim relawan ini menerima laporan kehilangan keluarga, langsung kami bantu untuk mencari. Kita bantu untuk mencari, ada yang laporan ke, misalkan ke Basarnas, langsung ke Basarnas juga membantu mencari, begitu. Lalu sekarang ini siadakan dapat koordinasi sekarang ini. Bisa dihitung, kira-kira gitu nggak sih, Mas Radit, ini berapa banyak kepala keluarga yang ada di sini? Kalau tumbuhan keluarga di sana, ada sekitar 100 kepala keluarga. Di daerah, ini aja, di daerah Cura Copean ini. Cura Copean, Cura Copean sekitar 100 kepala keluarga, belum diarah yang lain-lain. Kurang lebih 100 kepala keluarga, Mas Radit? Iya, iya. Di kakak, kakak. Keadaannya sendiri di Cura Copean ini seperti apa sih, Mas Radit bisa digambarkan nggak? Saat ini seperti kopec zombie ya, di mana seluruh rumah sudah, atap rumah sudah hampir semuanya ambruk, karena tidak sekalian menahan berat dari material apu vulkan tersebut. Oke, Mas Radit bersama itu ada berapa orang? Berapa orang? Dari Barat Rescue sendiri, Gerakan Pemuda Rasdam, itu ada 12 orang yang dibagi menjadi 2 seru, dan membawa 2 ambulan. Tapi ini masih dalam koordinasi BNPB begitu ya, Mas Radit ya? Iya, ini makanya saat ini, sekarang ini mengkumpulkan koordinasi dengan BNPB. Oke. Ini strategi untuk proses pencarian untuk esok hari seperti apa nih, Mas Radit? Tetap dengan mengutamakan atas keselamatan, jadi kita melihat situasi cuaca, karena tidak menentu. Pagi-pagi saja erupsi terjadi hampir, yang kami tahu, hampir 3 kali sudah. Terjadi 3 kali erupsi. Mas Radit, informasinya bahwa material vulkaniknya masih panas begitu ya, sehingga kemudian proses evapuasinya nggak maksimal. Nah, ini caranya Mas Radit bersama teman-teman untuk evakuasi dengan kondisi material vulkanik yang masih panas itu bagaimana? Kita menggunakan alat keadanya, kecuali tadi, kita dibantu dengan alat berat. Kita menggunakan ini, pencarian nasek ini, apa? Kebangan pekerjaan itu ya, yang buat penahan panas itu, seperti itu. Oke, baik. Mas Radit, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami mengenai proses pencarian yang dilakukan teman-teman di sana. Semoga sehat selalu, dan kemudian semoga besok proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Mas Radit. Selamat malam. Terima kasih.